Bersiap-siap kali ini, baik sekalian bagi perlawanan, Ramadirianto. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah FIFA Match Day, yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Maret 2023. Siapa cara melawan timnas Indonesia? Replay akan mengabarkan untuk Anda. FIFA Match Day merupakan agenda FIFA yang ditujukan untuk negara-negara melakukan uji coba, guna meningkatkan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sekarang berada di peringkat 151 dunia. Timnas Indonesia direncanakan juga akan menjalani FIFA Match Day di bulan Maret ini, dengan menjajel kekuatan-kekuatan timnas yang lebih unggul di peringkatnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan calon lawan sekuat Garuda pada FIFA Match Day Maret 2023. Ada dua calon yaitu Bolovia dan Tajikistan. Seperti kita ketahui, timnas Bolovia berada di peringkat 82 dunia, sedangkan timnas Tajikistan berada di peringkat 108 dunia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan terkait untuk FIFA Match Day, timnas Indonesia masih dalam penjajakan, menurut PSSI dalam tahap penjajakan dengan Bolovia dan Tajikistan. Memang belum pasti 100%, tapi sepertinya lawan Bolovia dan Tajikistan, tapi belum pasti karena masih dalam koordinasi. Ungkap Sintayong. Pelatih berusia 52 tahun itu tak bisa memastikan langsung, sebab sampai saat ini masih penjajakan. Dalam laga FIFA Match Day ini, lagi-lagi PSSI menanjakan lawan yang berada di atas ranking timnas Indonesia. Pada FIFA Match Day sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mendapatkan poin positif dengan mengalahkan dua kali timnas Kurokau. Bagaimana tanggapan sahabat triplek semua? Silahkan komen di kolom komentar. Demikian reply mengabarkan untuk Anda.